Pelaku pembunuh Kuswanto, warga Sida Mulialangan Sari Kota Banjar, dikenal kurang bersosialisasi dengan tetangga. Selain tidak memiliki pekerjaan tetap, pelaku tidak dipercaya kerabat dan tetangga mengelola harta kekayaan peninggalan sang istri, sehingga warisan diturunkan ke anak angkat pelaku. Dua pelaku pembunuhan berencana terhadap Kuswandi, merupakan kakak beradik yang tidak bertemu lebih kurang 20 tahun. Tempat tinggal B dan J terpisah, di mana B di Kota Banjar dan J dibandu. Dendam pelaku B terhadap korban diutarakan kepada J melalui sambungan telepon hingga muncul niat untuk membunuh Kuswanto. Pembunuhan korban pun direncanakan hingga dua kali. Pelaku B dan korban tinggal berdampingan di Dusun Sida Mulia, Desa dan Kecamatan Langen Sari Kota Banjar. Ketua RT setempat, Dadang, mengatakan kedatangan pelaku J ke rumah adik kandungnya berinisial B tidak diketahui warga sekitar. Pelaku B diamankan terlebih dahulu ketika dimintai keterangan pasca kejadian atau Sabtu siang di Mapol Sek Langen Sari. Sedangkan pelaku J diamankan pada Sabtu malam di rumah adik kandungnya B. Pelaku ini selama di Bandung, Pak? Dari dulu orang balik. Tinggal di Bandung ya? Iya, orang di Bandung. Bahkan tadi juga kakaknya kesini katanya udah 20 tahun gak ketemu sama Jun-Jun itu yang orang di Bandung itu. Jun datang ke Banjar itu gak ada yang? Gak ada yang tahu. Ketika kapan datangnya gak tahu ya? Jun itu ditangkapnya di rumah? Iya, di rumah. Salah seorang tetangga korban dan pelaku Ahmad Sobari mengatakan pelaku B dikenal kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan gelagat kurang baik pelaku B terlihat usai istrinya meninggal dunia sehingga harta warisan jatuh ke tangan anak angkat pelaku. Bapak juga curiga ya? Curiga. Saya curiga. Kan dulu kan mau diataskan Pak Budi ya, saya gak jadilah atas tanaman anaknya aja. Atas nama apa coba? Atas nama Anissa. Tanah? Iya, tanah. Ini rumah. Oh, rumah atas nama anaknya. Anaknya. Dini-nya itu kan ya, dengan masyarakat itu ya tidak baik lah. Oh, gitu ya. Gak baik ya? Gak baik, gak pernah nanya gitu. Iya, kurang-kurang. Sama tetangga. Sama tetangga. Orang mana? Itu bukan orang gini. Orang mana? Orang Bandung maka ya. Udah lama di sini ya Pak? Udah lama di sini, karena ada ipunya di sini. Oh, ibu kan? Warga atau tetangga korban dan pelaku tenang setelah pelaku pembunuh Kuswanto telah mendekam di balik jeruji besi Mapolres Banyar dan berharap dihukum setimpal. Dari Kota Bancar, Sukirman Radar TV melaporkan.